Kemudian pemirsa Aldi, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina menangis saat bersaksi di sidang lanjutan peninjaman kembali Sakatatal yang digelar di pengadilan negeri Cirebon. Aldi menangis saat menceritakan penyiksaan yang ia dapatkan oleh para oknum polisi bersama dengan kedelapan terpidana lainnya. Saksi Aldi menangis saat menceritakan penyiksaan yang ia dapatkan oleh para oknum polisi bersama dengan kedelapan terpidana lainnya. Dirinya menerima penyiksaan selama proses penyidikan hingga tidak bisa berjalan. Tidak hanya Aldi, sejumlah kuasa hukum Sakatatal pun turut menangis saat mendengar keterangan Aldi. Bahkan salah satu kuasa hukum Sakatatal, Fahata Abbas, ikut menangis saat bertanya kepada Aldi. Aldi sendiri merupakan salah satu warga yang ikut ditangkap pada tahun 2016 silam bersama dengan kakaknya Eka Sandi. Namun Aldi dibebaskan dan ditukar dengan kakaknya yang masih menjalani masa tahanan. Mungkin semuanya. Itu mati, malah saya sudah mati, itu masih kecil Pak. Bukan mati, buat apa, tapi saya sudah mati. Tidak ditandung kulitnya baru bisa jalan, bisa matang, Pak. Semuanya, Pak, berharap semua. Apalagi di dalam, saya ada fotonya, yang di dalam, ada fotonya, di wilayah Oman. Saya yang rasanya sendiri sakit, Pak. Pemerintah sidang lanjutan peninjaman kembali Sakatatal di pengadilan negeri Cirebon rampung pada selasa sore tadi. Sejumlah fakta digali dari para saksi yang dihadirkan di depan sidang pada hari ini. Dan untuk mengetahui perkembangan dari hasil sidang, kita akan langsung bergabung dengan kontributor BTV. Ada rekan Chandra Kurnia di Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Chandra. Apa saja fakta baru yang telah terungkap dari keterangan para saksi yang dihadirkan di sidang pada hari ini? Ya, selamat malam, Soja, yang juga pemerintah sidang lanjutan PK Sakatatal yang diagenakan pada selasa siang tadi hingga sore. Ada beberapa jumlah saksi yang dihadirkan, yaitu ada 8, total 8 saksi yang dihadirkan. Di antaranya yaitu kakak dari Sakatatal, teman Vina dan Eki, dan juga kuasa hukum dari Pegi Setiawan. Dari keterangan para saksi yang dihadirkan di pengadilan negeri Cirebon ini, bahwa saksi ini menjelaskan hampir seluruh saksi mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 silam yang lalu, merupakan peristiwa kecelakaan dan Sakatatal tidak terlibat dalam kasus tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa tugas kepolisian ini telah melakukan salah tangkap kepada Sakatatal dalam peristiwa yang dianggap oleh kuasa hukum dan para saksi ini sebagai kecelakaan. Baik, lantas apakah ada mungkin momen ataupun kejadian yang menjadi perhatian bersama atau baru terungkap sepanjang jalannya sidang tadi yang paling menonjol? Ya, sebenarnya dari jalannya sidang yang dimulai pada pukul 10 tadi, ada satu momen yang cukup menarik perhatian para tamu di ruang sidang, yaitu keterangan dari Aldi, adik dari Eka Sandi, di mana pada saat Aldi memberikan keterangannya, ia menangis bahwa ia sempat menerima atau mendapatkan perlakuan penyiksaan dari oknum petugas kepolisian di Pores Cirebon Kota. Selain Aldi pun, kuasa hukum dari Sakatatal yang mendengar paparan atau perlakuan dari Aldi ini ikut menangis, mereka tidak kuasa menahan kejinya dari oknum para petugas kepolisian saat Aldi ini dilakukan penyelidikan di Pores Cirebon Kota. Dan selain Aldi pun, tadi ada dua teman Vina, yaitu teman dekatnya Vina, maksud kami, Mega dan Widi. Mereka pun turut menangis saat menceritakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2016. Baik, terakhir, Chandra, apakah ada informasi terkait dengan agenda sidang selanjutnya terkait dengan PK Sakatatal ini? Ya, Soja, tadi di akhir sidang, bahwa hakim ini menjelaskan sidang lanjutan dari Sakatatal ini akan dilaksanakan pada Rabu besok dengan agenda menghadirkan saksi ahli yang telah disiapkan oleh kuasa hukum Sakatatal. Berikut pernyataan dari salah satu kuasa hukum Sakatatal, Farhat Abbas. Ya, Soja, selain menyiapkan para ahli, kuasa hukum Sakatatal pun akan menyiapkan nofum-nofum lainnya untuk mengkabulkannya atau diajukkannya pada PK Sakatatal yang rencananya akan terus berlanjut di pengadilan negeri Cirebon sebelum dilimpahkan kepada Mahkamah Agung. Soja. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Cirebon, Jawa Barat, kontributor BTV, Rekan Chandra Kurnia. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.